Orang yang memperkaya diri, duniawi, Anda perhatikan, Tuhan mau dicontoh orang yang enggak punya molekat. Maka waktu meninggal tidak disubuh molekat. Maaf kalau digambarkan di neraka. Orang kaya ini menyesal mengapa diapkan neraka. Tapi lah seharusnya orang miskin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya pun orang diberkati kaya enggak miskin. Chairman, Direktur, Apotek 7, Pak Briba Ubat. Tapi saya dicomach, Pak. Saya pagi-pagi nunggu orang miskin, saya tunggu yang tidak mampu. Malam hari saya periksa. Siapa yang miskin enggak mampu, saya cari malam-malam. Keluar masuk kampung untuk apa? Memberi orang miskin. Maka saya selalu ingat bahagia. Saya bisa nolong orang miskin. Karena sejak kesehatan mau diuntur gratis, ternyata apa, memang perlu obat. Dan saya bersyukur, di umur saya 30 tahun kurang lebih punya apotek banyak. Dan saya memberi cuma-cuma, saya selalu nolong menangis orang miskin. Jadi perhatikan Bapak-Bapak memberi contoh orang yang tenteraka. Maka saya doa agar Anda semua masuk surga.